Intro Malam yang sunyi, tak ada hingar-bingar orang-orang dengan segala aktivitasnya Sebuah rencana jahat mengancam Nabi Rumah Nabi akan dikepung Begitu keluar, beliau akan dihujam puluhan pedang Lehernya dipenggal dan tubuhnya dicacah-cacah Darahnya akan dialirkan di hadapan semua kabilah Agar orang-orang yang mengikutinya ciut nyali dan kembali lagi menyembah berhala Tapi Tuhan tak pernah tidur Ia tak akan membiarkan sang kekasih jadi bulan-bulanan orang-orang kafir Maka ketika malam yang ditentukan telah tiba Para pengeksekusi diberikan kantuk yang luar biasa Hingga tak sadar mereka tertidur Hingga matahari menyapanya Matahari pagi bulan Juli mengejek dan menertawakan mereka dengan teriak bergejolak Mereka naik pitam bukan ke palang Pintu dilabrak mereka berebut masuk ke bilik Rasulullah SAW Akan tetapi yang mereka jumpai hanya jejak dan Ali bin Abi Talib Sepupunya yang tertidur pulas yang menggantikan Rasulullah SAW Nabi pergi ke rumah Abu Bakar Lalu keduanya bergegas menuju buah di Gunung Sur Sebelum memanjat Nabi menoleh ke arah Mekah Ditatapnya tanah tumpah darah yang mengecil dari kejauhan Alangkah indahnya kau negeriku Kau adalah tumpuan cintaku Kalau bukan karena diusir kaumku Takkan pernah aku menetap selain di jantungmu Sementara itu di rumah Nabi Orang-orang Quraish syaring bertanya Kemana dia Mereka mengira Nabi takkan pernah bisa lepas dari tangan mereka Dibututinya jejak tapak kaki di pasir dengan jeli Dengan mata ahli Mereka yakin bisa menututi dan menghabisi Rasulullah SAW Kecuali beliau terbang dengan kepak dua sayap Dan ini tidak mungkin dari jejak yang terlihat mereka berkesimpulan Nabi tidak sendirian Beliau bersama seorang teman Dan itu pasti Abu Bakar Sebab dialah orang yang selalu menemani beliau pergi Kemana pun Dan jejak kaki mereka jelas mengarah ke Gua Sur Sebuah gua kecil Sempit, liar dan gelap Di mulut Gua Sur terpanjang sebuah pohon Tak mungkin ada yang bisa masuk Kecuali dengan merangkak Itu pun sulit Abu Bakar cemas Kalau-kalau Nabi diserang binatang buas Dipatuh ular berbisa Atau disengat kalajengking yang ganas Karena itu ia masuk terlebih dahulu Dan memeriksa tempat itu Setiap lubang ia sumbat dengan apa saja yang bisa Batu atau sobekan kain Setelah dirasa aman Barulah ia menyelahkan Nabi menguntit memasuk Sungguh itu adalah perjalanan yang melelahkan Maka Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk tidur di pangkuannya Setelah Nabi tertidur Ia sadar ternyata ada satu lubang yang belum tertutup Perlahan kakinya ia sumbatkan ke mulut lubang yang ternyata ada penghuninya Seekor ular terbisa Merasa terusik Ular itu lalu mematuk kaki Abu Bakar Ia kesakitan Tetapi tetap diam bertahan Ia takut membangunkan kekasih yang ada di pangkuannya Hanya kemudian Air matanya tak terbendung Lalu menetes tepat mengenai wajah Rasulullah Hingga beliau terbangun Ada apa kau wahai Abu Bakar Setelah sadar bahwa Abu Bakar terkena gigitan ular berbisa Maka Rasulullah mengusap kakinya dengan tangan beliau yang agung Abu Bakar pulih seketika Tenang kembali dan bermaksud pejamkan mata sejenak Tetapi sejenak kemudian dari luar ruangan gua sayup-sayup Ia menangkap suara menanjak dan mendekat Lenyap segala penat Hatinya diremas perasaan cemas Diluar orang kafir mondar mandir Ternyata mereka telah mengendus persembunyian Rasulullah SAW Kekhawatiran menggedor-gedor hati Abu Bakar Dalam pekat gua Nabi menangkap kelebat kaki orang kafir Yang menegak bingung di pelataran gua Lamat-lamat tersimak debat mereka Ku pikir keduanya tidak ada disini Gua ini sudah mati Tak mungkin ada orang berani untuk masuk Lihat ada sarang melaba-laba menutupnya Ya merpati itu mengeram disini Kalau keduanya kesini pasti ia pergi Akhirnya pergilah orang-orang kafir Quresh Selamatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar Sementara itu pengembala kambing Amir bin Fuhairah dan Buddha Abu Bakar Memusatkan gembalanya di Gua Sur Gunah memberi susu kambing segar kepada Rasulullah dan Abu Bakar Juga menghilangkan jejak kedua kaki manusia mulia itu Sementara Asmak binti Abu Bakar juga Abdullah bin Abu Bakar Mengantarkan makanan ke sana Itu dilakukan hingga tiga hari sampai pencarian meredah Wallahuaklam bisawab